Otoritas haji Indonesia terpaksa menambah 14 hotel akomodasi di Madinah, menyusul persetujuan Kerajaan Arab Saudi memberi 8.000 visa kuota haji baru awal Mei tahun 2023 ini. Penambahan akomodasi ini dikonfirmasikan Subhan Khalid, Kepala PPIH Arab Saudi, ex-official Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puh, Kemenakri, di Kantor Urusan Haji Indonesia, Dakar Madinah, Selasa, 22 Mei tahun 2023. Sebelum penambahan kuota baru, PPIH hanya menyiapkan 77 hotel di Madinah. Namun, Senin, tanggal 21 Mei tahun 2023, Otoritas Layanan Izin Akomodasi Kerajaan Arab menyetujui penambahan 14 unit hotel menjadi 91 hotel di 5 sektor. Dengan 91 unit hotel untuk jamaah ini, sekaligus mencatat rekor Indonesia sebagai negara pengguna dan penyewa hotel terbanyak selama penyelenggaraan haji. Sebelum penambahan kuota, total jamaah haji Indonesia termasuk petugas, 221 ribu kuota visa. Per Mei tahun 2023 lalu, jamaah Indonesia mencapai 229 ribu, termasuk haji reguler, haji khusus dan sekitar 5 ribu petugas kuoter, non-kuoter dan tenaga kesehatan di musim haji 1444 Hijriya ini. Dengan penambahan akomodasi ini, sekaligus mengafirmasikan penambahan konsumsi dan unit transportasi bagi 201 ribu jamaah. Bagi PPIH, jumlah akomodasi hotel di Madinah ini juga lebih banyak dari musim haji 1443 Hijriyah atau 2022 Miladiyah. Tahun lalu, kalah jamaah hanya 101 ribu, PPIH Dakar Madinah hanya menyewa 44 unit hotel di 3 sektor. Di musim haji normal 2 tahun pasca pandemi ini, akomodasi hotel menjadi 91 unit di 5 sektor. Jamaah haji Indonesia dijadwalkan tiba di Madinah pukul 6.20 Was, Kamis, tanggal 24 Mei tahun 2023, pagi hari. Mereka akan tinggal di Madinah selama 9 hari dan dijadwalkan berangkat ke Mekah tanggal 1 Juni tahun 2023. Jamaah Kloteri mulai masuk di 9 asrama haji Embarkasi Tanah Air, Selasa, 22 Perlima, dan Rabu, tanggal 23 Mei tahun 2023. Jamaah Kloteri ini adalah debut gelombang pertama haji. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.